Ya sebelum lanjut teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan channel ini biar nanti teman-teman ada notifikasi pembaruan video saya yang terbaru jangan lupa aktifkan loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali bersama saya di channel Wahyu Zekta oke teman-teman di video kali ini sesuai janji saya di video sebelumnya yang bahasan mengenai Android 10 Beta ya disini saya akan coba bahas atau review smartphone teman saya ya kebetulan kemarin saya di pinjem jadi saya akan coba review nih smartphone nya adalah Realme 3 Pro yang sudah di Android 10 Stable teman-teman dan ini saya jujur ya ini review jujur dan gak ada pihak atau iklan untuk Realme ini enggak ini saya jujur dan saya harap pengguna Asus Gen 1 Prime 1 disini jangan cemas dulu jangan khawatir dulu teman-teman oke ya makanya dari itu simak video saya berikut ini teman-teman ya oke guys ini saya sudah pegang ya ini Realme 3 Pro ya ini punya teman saya saya coba review teman-teman ya dan ini sudah pakai swap case juga teman-teman dan kita lihat ya kita langsung saja nih disini ada tampak ya teman-teman ini sudah di Android 10 ya teman-teman ya nanti versinya saya akan kelihatkan nah ini sudah ada mode gelap atau dark mode teman-teman ya oke yuk kita coba sekarang untuk cek di pengaturan teman-teman ya kita langsung ke pengaturan kita masuk ke pengaturan nah dan langsung kita masuk ke tentang ponsel teman-teman oke nah ini teman-teman kita sudah masuk di pengaturan dan tentang ponsel disini tersedia itu sudah lihat teman-teman udah versi Android 10 ya Android versi 10 kita coba lihat Android 10 nya nah ini dan kita juga sudah bisa lihat disini untuk tingkat patch keamanannya disini memang belum di April dia teman saya ini masih di 5 Maret 2020 dan sekarang sudah ada yang terbaru itu di bulan 4 ya 2020 itu di bulan April teman-teman nah ini untuk tampilan si Android 10 ya jadi ini bukan lagi pakai apa nama-nama makanan ya teman-teman ya nah ini disini teman-teman untuk pita dasar kernelnya teman-teman ya disini adalah di versi 1851.11.C04 ya versinya itu dan pakai ColorOS yang sudah versi 7 teman-teman nah kita lihat disini ini sudah menggunakan RAM yang 6GB dan internal 128GB teman-teman ya Qualcomm prosesor disini adalah Snapdragon 710 oke nah kita coba nih untuk drag mode teman-teman ya kita aktifkan untuk drag mode nya dan memang ini menarik banget teman-teman dan ini memang kalau misalkan kita aktifkan ini juga bisa menghemat baterai ya baterai semakin kita nah ini tampilan drag mode atau mode gelap ya oke nah ini sudah ditampilan menu gelap teman-teman ya oke ini tampilan menu gelapnya ya oke teman-teman ya dan juga ini kalau masalah gaming ya untuk di Realme 3 Pro ini ini sudah tidak diragukan lagi teman-teman ya karena game apapun juga di Realme 3 Pro ini itu lancar jaya teman-teman ya PUBG, FF, kemudian Black Desert Mobile kemudian apalagi game-game terbaru di tahun 2020 pastinya sudah mampu ya sudah mampu dilibas oleh smartphone ini teman-teman gitu ya nah ini teman-teman disini kita lihat ya disini kamera bawaan ya kamera bawaan dari Realme 3 Pro yang sudah upgrade ke Android 10 teman-teman dan disini masih ya standar ya dan meskipun di kualitas standar di Realme 3 Pro ini kualitas kameranya ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ya disini bagus banget sumpah ini ya ini terutama ada mode malam juga dan juga diselengkapnya disini juga ini ada slow motion ya ini hampir mirip-mirip seperti Google kamera teman-teman nah oke teman-teman disini sudah bisa dilihat ya disini ada Geekcam ya teman-teman nah ini Geekcam di versi untuk Realme 3 Pro Android 10 ini jadi disini juga tadi dikomplik dikomplikabelkan dengan sistem UI ya sistem UI disini sudah mengikuti dari Android 10 nya jadi beberapa mungkin aplikasi Geekcam di versi sebelumnya di Android 9 itu tidak bisa support di Android 10 ini jadi teman-teman nanti untuk versi dari Geekcam nya sendiri itu harus sesuai ya dengan Android 10 ini teman-teman ya teman-teman saya juga ini download itu dari website ya banyak teman-teman tinggal download saja di Google itu banyak untuk versi-versi Geekcam yang sesuai atau support di Android 10 Realme 3 Pro ini teman-teman nah disini teman-teman saya masih menggunakan versi Geekcam lawas ya ini versi 6 teman-teman jadi ada ya di Google atau banyaklah teman-teman nanti bisa shoot atau nanti saya simpan linknya di deskripsi ya berbagai macam model Geekcam dari yang terbaru teman-teman ya nanti saya akan simpan di linknya di deskripsi nah jadi gini teman-teman saya simpulkan ya untuk Android 10 di Realme 3 Pro ini ini memang sudah stabil itu yang pertama kemudian yang kedua teman-teman ini bisa dipasang Geekcam tidak harus root dan lain sebagainya itu yang kedua simpel ya teman-teman kemudian yang ketiga mode untuk drag mode ya di Android 10 memang sangat bagus teman-teman yang sangat menarik sekali dan hal itu memang menjadi favorit nih teman-teman pengguna Realme ya 3 Pro ini ya dan yang terakhir dari keseluruhan sistem ya operasi OS Android 10 sistem UI dan lain sebagainya ini sudah bagus menurut saya ya tinggal melakukan pengembangan lagi kedepannya mungkin itu teman-teman video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton